Intro Insya Allah dari semua yang hadir saya paling mengerti tentang Mandalika Begini, tidak ada mau menafikan jasa atau kiprasi apapun pemimpin Semua kita hargai Tapi fakta yang betul-betul faktual adalah bahwa Ada tanah di dalam Mandalika yang 1035 hektare Itu lebih dari 100 hektare 29 tahun itu tidak bisa diselesaikan Tidak bisa clean and clear dan itu menghambat investasi Setiap kali ada investor datang selalu bertanya ini tanah ini gimana Saya harus menyampaikan disini bahwa masalah yang lama sekali itu Bisa selesai dengan hanya satu rapat terbatas Saya melihat secara langsung termasuk yang menurut saya agak fenomenal Adalah di dalam penyelesaian lahan yang susah sekali clean and clear Di kawasan Mandalika 29 tahun akhirnya jalan Jadi Bung Klo bayangkan dengan semua argumentasi Sekian tahun termasuk dalam kepemimpinan saya Kita cari salah Sampai dengan pemerintah pusat berulang kali Tidak bisa selesai Ada lebih dari 100 hektare yang tidak clean and clear Yang menghambat semuanya Masalah 100 hektare lebih itu Bung Klo bayangkan Alhamdulillah itu selesai dalam satu rapat terbatas Dan Mandalika akan menjadi lokomotif penggerak para wisata MTB Karena kalau kita lihat data tahun lalu jumlah Wisman 3,5 juta ya Total Totalnya 3,5 juta